Selamat malam para pemeriksa youtube surya akarisi yang budiman di seluruh santara bahkan dimanapun saudara berada Salam sejahtera, salam kebajikan, om swastiastu, namo buddhaya, salam salam rahayu Pada video kali ini saya akan membahas kembali tentang surau semeleh Karena pada video sebelumnya saya belum menjabarkan secara detail apa itu surau semeleh Dan bagaimana kita harus menghadapi surau semeleh ini Dan apa yang kemungkinan bisa menimpa apabila kita melawan dari karakter atau watak surau semeleh itu sendiri Dan tentu saja saya akan juga membahas apa manfaatnya, apa kegunaannya apabila kita bisa berselaras dengan karakter dari surau semeleh itu sendiri Ini saya awali video ini dengan membahas tentang surau semeleh dan dimulainya zaman baru Ditandai dengan perubahan alam yang cukup ekstrim saat ini Dan gejolak manusia di berbagai belahan dunia yang sebelumnya tidak terbayangkan Semua peristiwa melanda berbagai negara di belahan dunia terjadi di luar kekuasaan manusia dan teknologi tentunya Itu akan memaksa mayoritas umat manusia merombak mindset atau pola pikir yang selama ini Dijadikan tolo ukur dan pedoman menjalani aktivitas dan kehidupan sehari-hari Serta interaksi atau hubungan antar manusia Melihat realitas yang terjadi dan kenyataan yang di depan mata Maka seperti kita lihat ideologi politik dan ekonomi serta doktrin agama akan mulai mengalami pergeseran Bahkan peristiwa-peristiwa besar yang terjadi di berbagai negara akan menggempur hebat Dengan hebatnya status quo dan manusia dipaksa melakukan koreksi atas pola pikir Termasuk sistem keyakinan yang selama ini dianggap paling baik dan paling benar Dalam istilah Jawa ini apa yang disebut sebagai Nasib Manungso Katiogabah dan Interi Rebuducung Golek Urip Nasib manusia seperti gabah ditampi saling berebut untuk bertahan hidup Banyak orang akan tersungkur dan tersingkir oleh sistem seleksi alam yang sangat ketat Hanya orang-orang pilihan yang akan survive Apa yang dikatakan oleh Herbert Spencer sebagai salah satu tokoh utama teori evolusi Herbert Spencer menunjuk seseorang yang mampu lolos seleksi alam ini sebagai The Survival of the Vetus Atau orang-orang yang lolos seleksi alam Itulah yang akan mampu bertahan hidup dan melanjutkan kelangsungan hidup pada tataran kehidupan yang lebih tinggi kualitasnya Hanya orang-orang pilihan Orang-orang dengan sumber daya berkualitas tinggi yang akan mampu memasuki zaman baru Itu artinya hanya orang-orang pilihan Orang-orang dengan sumber daya yang berkualitas tinggi Yang akan mampu memasuki zaman baru Sebaliknya orang-orang toksik Manusia sampah Orang-orang dengan kualitas SDM rendah Orang-orang yang mengurung dan menempatkan diri rapat-rapat di dalam penjara doktrin agama pun Tidak luput dari proses garu lumaku Yang akan membuat dirinya jauh atau teralinasi dari anugerah alam Maka ini cepat atau lambat Orang-orang yang termasuk di dalam jenis dan kategori ini Akan lenyap ditelan oleh dasarnya garu lumaku Nah mengawali pembahasan ini Saya perlu menyinggung tentang fase suruh semelah Fase suruh semelah ini dimulai tanggal 8 Juli tahun 2024 Atau tanggal 1 suruh tahun 1958 J Fase suruh semelah akan berlangsung selama 1 tahun ke depan hingga datangnya bulan suruh berikutnya Nah suruh semelah ini menunjuk sifat bulan suruh tahun ini Dimana banyak terjadi perubahan konstelasi zaman Perubahan swaca, perubahan vibrasi semesta Dan dinamika magnet bumi yang berubah sangat dinamis Semua peristiwa ini sebagai bentuk perilaku makrokosmos atau jagad agung Tentu saja akan sangat berpengaruh terhadap perubahan perilaku setiap individu manusia Yang esensinya sebagai mikrokosmos Bahkan akan berdampak lebih jauh lagi akibat respon fisik setiap orang Yang dipaksa harus beradaptasi dengan dinamika magnetik makrokosmos Serta perubahan vibrasi yang dibancarkan oleh alam semesta Perubahan pola cuaca Kemudian menimbulkan pola-pola pattern yang tidak biasa Munculnya hama, penyakit Itu sebenarnya merupakan respon alamnya Atas dinamika makrokosmos Dan kita tahu bahwa binatang dan tumbuhan itu merupakan makhluk hidup yang paling mudah beradaptasi Dengan semua perubahan dan pola perilaku makrokosmos Tumbuhan dan binatang sangat pekang dan cepat merespon dinamika alam semesta Jadi merekalah makhluk hidup yang paling pandai melakukan survival Makhluk hidup yang paling kuat untuk melakukan survival Atau bertahan hidup dengan catatan mereka berproses secara alamiah Tanpa gangguan campur tangan manusia Kekuatan alam sebagai penggerak tata hukum kesembahan alam Yang akan mengatur semua proses ini dan tentunya akan berakhir dengan happy ending Bukan berupa domesday atau kiamat atau kehancuran total semesta ini Seperti kata orang Karena tata hukum kesembahan alam merupakan kalibrasi atas ketidakseimbangan Karena tata hukum kesembahan alam akan melakukan kalibrasi atas ketidakseimbangan yang terjadi Karena faktor usia dan perjalanan waktu Proses peleburan berlangsung Peleburan bukanlah gancuran total atau kiamat Melainkan melebur untuk menumbuhkan dan memulai sesuatu yang baru Sebagai bagian dari siklus utama perubahan terjadi di Jakarta Raya Patah tumbuh hilang berganti Seumpama Dewa Siwa dan Dewa Wisnu Menjalankan peran dan tugasnya secara bergiliran Dan runtut untuk memenuhi tata hukum kesembahan alam Itulah yang disebut sebagai kodret alam Siapapun manusia yang melawan kodret akan mengemi kehancuran sendiri Karena manusia sebagai jagad alit atau mikrokosmos Hanya punya satu pilihan Yang ini berselaras dan harmonis dengan dinamika jagad agung atau makrokosmos Jagad agung esensinya adalah zat yang hidup Zat hidup yang memiliki atmos sejati Kalau dalam spiritual Jawa disebut atmos sejati Yakni energi hidup yang menghidupkan Dapat pula kita sebut sebagai roh jagad agung Atmos sejati atau energi hidup yang menghidupkan Yang dimiliki oleh semesta ini Dapat pula kita sebut sebagai roh jagad agung Atau spirit of the universe Yang dalam agama disebut sebagai Tuhan Manusia diri kita sebagai jagad alit atau mikrokosmosnya adalah makhluk hidup yang memiliki atmos sejati juga Atmos sejati atau energi hidup yang menghidupkan Yang lazim disebut sebagai submos sejati Guru sejati, roh sejati atau roh kudus Manusia menjalani hidup di bawah pimpinan sang gurus jati yang ada dalam diri setiap orang Untuk berselaras menyatu manunggal dengan roh jagad agung Nah ini dalam ilmu kejawen disebut sebagai manunggalin kaulo gusti, roro nengatunggil atau duidunggal Nah keselarasannya akan berdampak sangat positif bagi setiap individu yang mampu meningkatkan kadar panunggalan Panunggalan dengan gusti Agar senantiasa sebisanya harus hidup selaras dan harmonis dengan vibrasi makrokosmos Karena akan membuat dampak yang sangat positif berupa keberuntungan dan keselamatan Beruntung menjadi orang yang pantas mendapatkan anugerah alam Selamat dari berbagai macam malapetaka, kesialan, dan kesengsaraan Nah untuk meraih semua hal positif tersebut di fase suruh semeleh ini Kita sangat butuh untuk selalu bersikap semeleh Nah disini saya akan menjelaskan bagaimana semeleh itu artinya apa, maksudnya apa kepada para pemirsa Semeleh bisa dimenai sebagai sikap atau tindakan menerima apa adanya, apa yang ada Dengan tulus ikhlas, langkah mengikuti aliran air, atau ngetut keilinibanyu yang disebut juga atau digiaskan juga Seperti halnya esensi dari topo ngeli Semeleh untuk menggambarkan keadaan emosi yang sangat terkendali Tidak reaksioner, tidak mudah terpancing emosi, sabar, awas, iling, dan waspada Waspoto paning-aling lahir dan waspoto paning-aling batin Oleh sebab itu saat melewati fase suruh semeleh ini Kita seharusnya selalu menjaga sikap yang semeleh Dengan menyadari bahwa biarkanlah kekuatan alam yang akan mengatur sebaik-baiknya keadaan berat saat ini Dan percayakan kepada hukum tata kesimbangan alam untuk menggerakkan proses step by step Hingga semuanya akan berakhir baik dan membuat lebih nyaman seluruh makhluk hidup Peran leluhur dan entitas luhur kadewatan merupakan bagian dari kekuatan alam itu sendiri Para pemirsa yang budiman Peran leluhur dan entitas luhur kadewatan merupakan bagian dari kekuatan alam itu sendiri Mereka akan ikut andil Menata situasi dan kondisi Serta menjaga, menuntun, membimbing orang-orang yang berselaras dan berharmoni Dengan sifat-sifat unsur alam semesta yang termaktub dalam pusaka hasta breta Atau sifat-sifat dari delapan unsur semesta itu Keselarasan sifat itulah bentuk dari manifestasi manunggaleng kaulogusti Nah kita ini sebagai individu mikroposmos Hendaknya tidak perlu sok tahu dan merasa selalu benar dengan tindakan yang kita lakukan Terlebih lagi pada saat menghadapi situasi sulit saat ini Dengan pola-pola perubahan di luar pattern atau kebiasaan umumnya Kita lihat perubahan dan dinamika alam sulit untuk ditebak Sedangkan kejolak manusia pun kadang di luar nalar dan lepas kendali Orang-orang yang rendah kesadaran spiritualnya Biasanya akan menjalani hidup bagikan bermain di meja judi Atau penuh gambling dan besar probabilitas atau kemungkinan untuk kalah Orang punya kemungkinan besar akan salah langkah Salah menetapkan keputusan dan rencana Masalah kecil akan menjadi besar Keriwian dan dikerojukan Masalah besar berujung runyang Hidup menjadi penuh resiko Oleh sebab itu para pemirsa Untuk menghindari malapetaka dalam hidup kita harus seiring sejalan dengan gerak alam Yakni dengan teguh menjaga sikap yang semeleh Kita serahkan saja Biarlah kekuatan hukum alam semesta Kemudian peran leluhur dan para kadewatan Yang mengatur semua keadaan ini Biarkanlah beliau-beliau yang memimpin langkah melalui jalan Yang paling mudah untuk kita lewati Dan mengarahkan tujuan kita untuk yang terbaik Hanya orang-orang yang percaya Akan peran leluhur dan kadewatan Sebagai kepanjangan kuasa Tuhan Yang akan mudah mendapatkan keberuntungan Keselamatan dan layak meraih anugerah agung Kita hanya perlu lebih mendekatkan diri pada pusaran energi sakral Yang dibancarkan oleh para leluhur Oleh para leluhur agung dan entitas kadewatan Dengan berpijak pada pedoman hidup Yang telah diajarkan oleh nilai karifan lokal Atau lokal wisdom Karena karifan lokal ini bermuatan nilai-nilai Yang tumbuh berkembang selama ribuan tahun Sehingga lebih sesuai dan selaras dengan karakter Lingkungan alam yang kita singgah ini Berbeda apabila kita mengaplikasikan Atau menerapkan lokal wisdom Yang diambil dari bangsa lain Yang berbeda karakter alamnya Berbeda cuacanya Berbeda budayanya Kemudian dipaksakan diaplikasikan disini Dengan lingkungan alam karakter alam yang berbeda Maka itu akan berisiko Mengasingkan diri kita Akan berisiko mengalinasi diri anda Dari berkah anugerah alam semesta Inilah kenapa karifan lokal itu yang bermuatan nilai-nilai Yang tumbuh berkembang selama ribuan tahun Yang diambil dari dinamika lingkungan alam Itu akan sangat selaras Karena kita tinggal di tempat Dimana karifan lokal atau lokal wisdom itu tumbuh Sehingga lebih sesuai dan selaras dengan karakter lingkungan alam yang kita singgahi Itu alasannya Ya artinya sikap semela ini harus dibaringi dengan kesadaran spiritual tinggi Atau disebut sebagai manusia dengan kesadaran kosmologis Ya ini kesadaran tentang sejatinya hidup ini apa Kesadaran tentang pusat-pusat energi kosmik Itu ada dimana dan seperti apa Kesadaran tentang atmosjati Yaitu energi hidup yang menghidupkan Yang bersumber dari roh jagad agung Dan yang berada dalam jagad alit diri kita Yaitu berupa sukmo sejati atau sang guru sejati Tanpa kesadaran level ini Orang akan sulit untuk memahami makna semela ini Apalagi menjalankan sikap semela yang diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari Para pemirsa Youtube Surya Kakai Siang Budiwan Untuk menyongsong datangnya Nukrah Agung Sebagaimana yang telah disampaikan oleh para leluhur Pada awal tahun 2023 lalu Walaupun beliau memperingatkan memberikan warning bahwa Tahun 2024 ini akan terjadi fase yang sangat berat Untuk kehidupan terutama kehidupan ekonomi Tetapi para leluhur juga memberikan kabar yang baik Bahwa nanti di akhir atau menjelang akhir tahun 2024 ini Anugerah Alam akan mulai tumbuh Kemudian-kemudian itu akan datang Dan pintu rezeki akan mulai terbuka Namun pertanyaannya apakah itu berlaku untuk semua orang Yang tentu saja tidak Dan saat ini tahun 2024 Pertengahan ini memang terasa semakin berat Ini seperti halnya juga Banyak sekali teman-teman saudara yang curhat Merasakan kehidupan yang berat sekali Termasuk menghadapi cuaca Merasakan kesehatan yang turun drastis Ini ternyata banyak sekali Dan saya mendapatkan direct message Saya mendapatkan DM banyak dari orang-orang menanyakan hal itu Namun saya sampaikan juga Jangan pesimis kita bareng-bareng bahu-membahu Mari kita lewati Kita lalui kondisi yang berat ini Seberat apapun tetap tersenyumlah Karena itu akan membawa dampak yang sangat positif Untuk kehidupan diri kita Untuk psikologi kita Akan membangun dan menjaga sikap semangat Hingga nanti menjelang akhir tahun ini Akan datang harapan-harapan baru yang lebih baik Pintu anugerah akan mulai terbuka Keberuntungan mulai menghampiri Yang tentunya akan menubuhkan harapan baru Serta memompak semangat yang baru Namun juga berita buruknya Tidak semua orang akan mendapatkan kesempatan Untuk menerima dan merasakan datangnya anugerah alam Menjelang akhir tahun ini Artinya ini hanya orang-orang yang telah memulai dari awal Orang-orang yang segera menyadari Pentingnya untuk DDP Sumende Atau merapatkan diri Merapatkan barisan kepada para leluhurnya Para kadewatan Dan yang peduli untuk menjaga Keselarasan serta harmonisasi Dengan tata hukum keseimbangan alam Itulah orang-orang yang pantas dan layak Untuk lolos seleksi alam Sebaliknya individu yang akan survive Seperti yang dikatakan oleh Herbert Spencer Sebagai The Survival of the Vetus Itulah yang akan mampu meraih tataran kehidupan Yang lebih baik di masa yang akan datang Itulah gambaran orang-orang sukses Orang-orang merdeka lahir dan batinya Manusia dengan kesadaran kosmologis Yang akan mengisi dunia Manusia berkualitas tinggi Yang layak mengisi zaman baru nanti Ada hal yang perlu saya sampaikan Kepada para pemirsa Dan ini harus digarisbawahi Bahwa di fase suruh semelai ini Akan banyak kejadian dan peristiwa Yang tidak mengenakan hati Mayoritas orang akan menghadapi Situasi dan kondisi yang berat Namun semua itu harus disikapi Dengan perasaan yang semelai Semelai bukan berarti Sikap apatis atau tidak berusaha Dan tidak mau melakukan apapun Tapi cukup berusaha untuk mencari solusi terbaik Berusaha maksimal sesuai dengan Kemampuan dan kapasitas yang dimiliki Jalani semuanya dengan sekuat tenaga Dan menghadapi kenyataan dengan pikiran yang Selalu positif dan dengan cara yang kreatif Jika hasilnya nanti tidak sesuai dengan harapan Atau malah mengecewakan Ya terimalah Yang penting Anda Tidak perlu menyalahkan siapapun Tidak perlu menyerang siapapun Hadapi semua dengan senyuman manis sekalipun Keadanya sangat sulit Di fase suruh semelai Dapat diumpamakan Semua orang harus Menempuh laku prehatin Pereh ing batin Pereh lahir batin Jika kita bisa melaluinya dengan sikap yang semeleh Maka segala kesengsaraan dan kepahitan hidup Akan berguna Untuk menggenapi laku prehatin Ini yang harus digarisbawahi Saya ulangi ya para pemirsa Jika kita bisa melaluinya Dengan sikap semeleh Maka segala kesengsaraan dan kepahitan hidup Akan berguna untuk menggenapi laku prehatin Lalu setelah genap apa? Setelah genap terus mau apa? Ya setelah genap atau cukup Artinya Anda sudah menjadi orang yang pantas Orang yang lolos Lolos seleksi alam Pantas menerima anugerah Setelah genap atau cukup Maka kita akan menjadi orang Yang telah memenuhi asas kepantasan Ini yang penting Pantas menerima anugerah grung Dari alam semista Yang akan mulai terbuka Menjelang akhir tahun ini Sebaliknya Antonim dari sikap semeleh itu sendiri adalah Sikap emosional Sikap reaksional Reaksional itu bisa berupa Kagetan Gumunan Kemudian sikap tidak sabar Suka beruntak Bahkan melakukan tindakan destruktif Saat menghadapi situasi dan kondisi yang tidak menentu ini Maka fase suruh semeleh akan muncul Banyak hal yang membuat kecewa dan sakit hati Rata-rata orang menghadapi situasi dan kondisi sulit yang hampir sama Harta benda bukan jaminan Anda untuk merasa tenang dan bahagia Terutama di fase suruh semeleh ini Harta benda bukan jaminan Anda merasa tenang dan bahagia Yang miskin maupun yang bergelimbang harta Tetap akan dihadapkan dengan berbagai situasi yang membuat kecewa Inilah karakter dari fase suruh semeleh Akan sangat ketat Tidak mentolerir vibrasi negatif dalam diri setiap orang Sebagai individu atau mikrokosmos Vibrasi negatif itu seperti apa? Vibrasi negatif itu termanifestasikan Berupa ketidaksabaran Sikap selalu tergesa-gesa atau kembrusuh Gerusah-gerusuh atau sikap kurang hati-hati dan waspada Atau sembrono Sikap emosional Angka ramurka Suka menyalahkan orang lain Serta sifat dendam kesumat Suka berperasangka buruk Overthinking Negative thinking Semua itu termasuk Negative vibe Atau vibrasi yang negatif Yang mudah menghancurkan diri Anda Ini fase suruh semelah Mungkin akan berbeda ceritanya Jika itu dilakukan Atau terjadi di fase-fase suruh yang lain Oleh karena itu Mari kita mewaspadai Terhadap semua vibrasi negatif dalam diri kita Para pemirsa Youtube Surya Kakis Yang Budiman Sebagai penutup atas urayan dan penjelasan ini Marilah kita sama-sama Untuk mengingatkan Kita saling asah-seh asuh Terutama menebarkan vibrasi Welas aseh seluas-luasnya Kepada seluruh makhluk Dan jangan pilih kasih atas dasar Suku, ras, agama, golongan Tapi terbarkanlah welas aseh Sebagaimana kasih sayang sang ibu bumi Merengkuh seluruh makhluk hidup ini Dan bagaimana Sang Bopo Angkoso Menaungi dan melindungi seluruh makhluk hidup Semoga urayan singkat saya ini Bisa memberikan penjelasan yang lebih detail Tentang Surau Sumelah Apa yang terjadi di Surau Sumelah ini Bagaimana karakter dari Surau Sumelah ini apa Pantangannya apa Dan apa yang harus dilakukan Semoga bermanfaat untuk kita semua Wilu ceng rahayu kang dinemu Bondolan becokan leko Saking kersaneng gusti Surau diroje nekat Lebur teneng pangastuti Rahayu sagung ditaktu mati Terima kasih telah menonton